Mau kita nyala nggak? Belum. Tapi ini suara masih standar ya Kisya? Masih full on. Nggak kayak yang Street Fighter kemarin. Udah mirip JP ya? JP kan kayak gitu kan? Iya, suaranya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semua apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. So ketemu lagi dengan gue, Joe, Arenji Motorsport di YouTube channel Arenji TV. Udah lama banget kita nggak ngobrol. Dan kebetulan ini mungkin adalah salah satu review perdana, salah satu ya, di tempat kita yang paling baru yaitu Arenji Motorsport 3 yang ada di Kemang. Loh, bukan Arenji Motorsport Kemang? Udah ada dari 2017 ya? Bener. Cuman kita pindah ke tempat yang pertama, lebih strategis. Yang kedua, kapasitasnya lebih luas. Dan yang ketiga, yang pasti pilihan motornya juga lebih banyak. Nah, di liputan kita kali ini, kita mau coba walkthrough di showroom kita terbaru di Arenji Motorsport 3 yang ada di Kemang. Kita mau lihat ada motor-motor apa di sini. Dan nanti kita bakal stop ketika ada satu motor yang mungkin teman-teman tahu kalau motor ini belum pernah masuk di Arenji Motorsport sama sekali. Nah, sekilas info aja kalau kita lihat di kiri kanan. Jadi, di Arenji Motorsport 3 yang ada di Kemang, kita bukan hanya jualan motor gede. Di sini kita juga lengkap dengan pilihan-pilihan mobil. Jadi, buat teman-teman semua yang di rumah punya mobil 2, 3, 4, 5, nggak kepake, pengen punya moge, daripada repot-repot kalian harus jual mobilnya ke showroom-ke-showroom, kalian bisa datang ke sini. Kalian bisa lihat ke sebelah kanan, alias sebelah kiri gua. Nah, di situ banyak banget pilihan mobil. Ada BMW X1, ada A200, ini 320, ada Ford Mustang, Velfire, Alphard, lain-lain, ready. Dan, tidak sedikit beberapa customer yang datang ke sini lihat motor, bawa mobil, ujungnya trade-in, antara mobil yang ada di rumah mereka yang tidak kepake dengan motor yang ada di kita. Oke, kita balik lagi ke masalah motor alias moge. Kayaknya di kiri kanan gua ini banyakan motor sport ya. Jadi, teman-teman lihat di sebelah kiri nih, ini dilihatan motor 600cc. Yang boleh dibilang, sebagian motor ini tuh adalah motor-motor yang boleh dibilang sudah semakin langka, semakin jarang di market. Si BR600 ini motor tahun baru, versi terbaru, tapi tidak pasaran, nyari stoknya agak susah. Nah, ini baru banget, ZX 636 2023. Ini the newest version, kita masih ada stok barunya, ini juga sama. Kalian datang ke dealer, kalian beli, stoknya tidak ready. Ya, kalian harus indent selama beberapa bulan, di sini ready. 636 lagi, 636 lagi, jadi ada beberapa generasi ZX 636. Nah, ini yang mungkin salah satu generasi yang 636 yang lumayan populer ya, 2014. Ini juga jarang, warna hitam ABS. Naik ke sini model yang 2017, naik lagi ke 2023. Salah satu motor yang paling favorit, Yamaha R6. Ini blu-rays yang 2014, warna terbarunya. Dan, speknya oke, kondisinya juga sangat-sangat mumpuni untuk kalian pakai secara untuk San Mori, ataupun kalian jadikan pajangan ruang tamu. Keren ya motornya. Kita jalan lagi yuk. Di sebelah kiri ada deretan motor, salah satu motor entry level, MOGE entry level yang paling laris. Bukan MOGE juga sih, karena 250cc yaitu Kawasaki ZX 25R. Kita display di sini, total dari semua cabang kita ada 10. Ini ZX 10R. Ada Harley Davidson 48. Ini alhamdulillah sudah sold juga. Selanjutnya ada motor CBR 1000RR Fireblade. Ini juga salah satu motor yang tidak pasaran, di Indonesia cuma ada satu. Ready DRN Moto Sport 3 yang ada di Kemang. Ini nilai modifikasinya 250 jutaan. Ini ZX 10R. Sama ini juga model terbaru yang dipakai sama Jonathan Rhea di WSBK. Jadi exactly design dan speknya sama. Kita ke belakang lagi sedikit boleh? Ada motor apa aja? Nah ini ada CBR Repsol 2013. Ini dari segi kondisi motornya oke, dari segi stok barang yang available di market juga sangat sedikit. Jadi motornya sangat worth to buy. Buat kalian yang beli MOGE jarang pakai, berharap motornya tidak dipakai. Tapi memiliki nilai yang tidak turun-turun. Ini salah satu jawabannya. Tapi ingat, kondisi motornya harus bagus. Ducati Monster, CBNEO dan motor-motor naked lainnya ada di sini. Dan di sebelah teman-teman juga bisa lihat ya. Kita bisa sambil jalan ke sini mungkin. Di sini lagi hujan besar, jadi sorry kalau suara agak berisik. Ini deretan motor-motor, ada motor adventure dan naked bike Sugomi versus brand new 6.5, Multistrada, Tram Tiger, Ducati ASF dan Ducati Monster. Nah, sekilas kita review berapa sih total motor yang ada di area Moto Sport 3 yang ada di Kemang. Itu kurang lebih totalnya hampir sekitar 40 motor. Dan kalau teman-teman lihat, ada nggak motor yang dari tadi kalian lihat belum pernah masuk in-frame. Baik itu di Instagram, di TikTok ataupun di Youtube dari Range TV. Yes, bener. Motornya ada di belakang gua. Motornya adalah Ducati Panigale V2. Dan untuk selanjutnya kita bakal sedikit lama ngobrol untuk bahas motor ini. Cuman kalau namanya ngobrol nggak mungkin ngobrol sendiri, kalau ngobrol pasti berdua harus ada tandemnya. Tandemnya siapa? Yang pasti yang sekarang setiap saat muncul di TikTok, di Instagram, yaitu Vandy Duikunto. Halo, Van. Halo. Oh, oke, oke. Halo, guys. Jadi kita di belakang ada apa om? Ducati Panigale V2. V2. Sebenarnya yang kebanyakan orang tanya tuh, V2 sama V4 bedanya gimana om? Nah, jadi gini. Basicnya V2 itu boleh dibilang, kalau kita lihat sejarahnya, dia adalah penerus dari Ducati Panigale 959. Ducati Panigale V2 adalah Ducati Panigale dengan range dan harga dan spek yang entry level. Entry levelnya tuh di level Panigale atau level V-nya? Di level Panigale. Jadi di level Panigale kan ada V2, ada V4, ada kelas-kelasnya lagi. Jadi Panigale yang termurah adalah Panigale V2 per sekarang ini. Ini kan ada yang Rp899, ada yang Rp1199, yang dulu. Yang generasi sebelumnya tuh belum V berarti om? Yang sebelumnya sudah L-Twin. Sama-sama 2 silinder. Ini entry level harganya berapa om? Ini kurang lebih yang ke 700 juta rupiah. 700an, 700an juta. Jadi untuk Ducati Panigale V version, ini yang paling murah V2. Ini edisi sebelumnya adalah Ducati Panigale 959. Sekarang dikonversi jadi namanya Ducati Panigale V2. CC-nya turun sedikit dari 959 menjadi 955. Ini CC-nya 955. Ada berapa unit om di Indonesia? Setahu sepengetahuan Om Jon ya? Kurang lebih 50 unit mah ada. Ini agak sedikit banyak kok dibanding V4 ini lebih banyak. Oh dibanding Street Fighter yang sebelumnya tuh? Lebih banyak ini. Oh oke. Lebih banyak ini. Keunggulannya apa om dibanding yang L-Twin? Nah jadi dibanding yang pertama motor yang sebelumnya, Predecessornya lah kita bilang, ini kan suksesornya. Ini CC-nya turun 4 CC, cuma daya kudanya naik 5 daya kuda. Ini tenaganya untuk ukuran motor 955 CC, tenaganya 155 HP. 155 HP sekenceng apa Su? Kalau kita bandingin sama bobot kendaraannya kurang lebih 0 sampai 100 km di 3,2 detik. Kenceng lah lah. Berarti di Newton meternya tuh gimana om? Bisa jelasin ya? Power to weight ratio kali ya? Ya, power to weight ratio. Ini bobot kendaraan, bobot keringnya tuh 175 kg kalau gak salah. Hah? 175 kg, tenaganya di 155, jadi 0,8 something loh ya. Oke, itu kenceng banget ya. ZX10 tuh 200 ya? 200, dia ada 1, sih. Lebih kenceng itu daripada ini. Lebih kenceng ZX10? Karena mungkin itu di support sama tenaga 4 silindernya juga. Cuma memang kalau beratnya kan jauh ya? Maksudnya kalau yang orang biasa naik 4 silinder Jepang dibandingin ini, ini ringan banget. Ini lebih ringan, 175 kg something lah kurang. Goyang-goyang nih. Dan uniknya adalah kalau dibandingin sama V4 atau Beniavan? Gak tau. Yang pertama, motor ini mungkin peruntukannya bisa lebih road, road leg dulu ya. Istilahnya ini joknya aja ada 2, ada footstep belakang. Jadi memang peruntukannya bisa buat boncengan. Ya, saya sih gak akan mungkin boncengan pakai ini sih. Itu yang pertama. Dan tenaganya oke, desainnya juga kan boleh dibilang gak beda banget sama V4. Jadi apalagi batok depan, headlamp depannya masih kelihatan kayak muka orang marah di matanya kan cekung banget ke dalam. Dan kalau diomongin aerodinamisnya udah pasti ini aerodinamis. Dan kalau ngomongin teknologi, yang pasti gak usah ragu kalau kita ngomongin masalah di pati panigali. Ini teknologinya sama seperti V4. Jadi teknologi pesawat sudah dimasukin di dalam motor ini. Namanya IMU, Inertial Measurement Unit. Jadi motor ini tuh dikontrol dari 6 arah aksis. Depan belakang, atas bawah, kiri kanan. Di dalam elektroniknya apa apa? Di dalam elektroniknya. Jadi motor ini dilengkapi sama fitur-fitur yang gak kalah sama V4. Contoh kayak wheeling control, engine brake control, ABS sudah pasti. Jadi itu cornering control dan lain-lain lah. Nik juga sudah quick shift, auto up, auto down. Jadi secara teknologi sudah hampir sama dengan panigali V4. Pesawatnya maksudnya gimana? Teknologi pesawat yang diambil tuh si sensoriknya. Jadi ini adalah motor pinter. Jadi kapan motor ini bisa merebah sedemikian rupa apabila bukaan gasnya. Kalau kita membuka gas bisa menyebabkan motornya tergelincir. Somehow menurut penjelasan dari si engineernya adalah motor ini bisa mencegah si customer. Si ridernya untuk membuka gas secara berlebihan apabila itu bakal menyebabkan motornya sliding. High side seperti itu. Ya, high side seperti itu. Jadi sudah ada komputer yang bikin orang kalau menaik motor ini gak gampang jatuh. Udah ada di, ya ya ya. Ini 2000 berapa? Ini 2023. Berarti ada di.. Ini branding. Oh enggak enggak. Di Superbike itu V4. Superleggera V4 ya. Ini yang pertanyaan rada umum tapi mungkin belum pernah dijawab ya sama pihak R&J nya. Karena kebanyakan dari viewers tiktok dari youtube tuh nanya gini om. Kenapa R&J kadang masukin motor kayak ini atau CBR 1000 yang.. Yang emang high end. High end. Ya memang notabene nya kan kalau orang beli itu ZX25. CBR 1000 yang itu om yang napsul. Tapi kenapa dimasukin yang kayak gini. Itu boleh dijawab loh om gila-gila. Jadi gini kalau kita ngomong dari market secara general ya. Jadi Indonesia tuh adalah salah satu negara dengan jumlah pembeli motor terbanyak di dunia. Salah satu ya. Jadi kita jualan motor per tahun itu kalau gak salah sebelum covid itu hampir 1 tahun penjualan motor 6-8 juta motor. Setahun. Oh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia gitu. Berarti kan boleh dibilang hampir seluruh masyarakat Indonesia itu pernah pakai motor lah paling gak. Mereka cinta naik motor. Dan ujung-ujungnya kalau kita ngomong motor. Ada motor kebutuhannya yang untuk daily. Ada motor yang kebutuhannya memang untuk hobi. Dan motor untuk hobi juga kan kelasnya mulai dari yang paling kecil ya apa sih kayak kita ngomong. Kelas-kelas 250cc. Ya kan misalnya kayak Ninja 2,5 upgrade ke IR6. IR6 upgrade mungkin ke ZX25, ZX25 ke Z800. Z800, Z900, Z1000. Abis itu dia pindah ke Superbike ke ZX10. Dia bisa pindah kemana-mana. Jadi boleh dibilang marketnya tetep ada. Walaupun ya segitiga ya semakin mahal motornya semakin sedikit orang yang bisa menjangkau nya. Cuman marketnya tetep ada. Anak motor mulai dari anak Ninja yang 250cc mungkin jumlahnya ribuan orang di seluruh Indonesia. Sampai anak yang beli motor. Bukan anak ya. Maksudnya sampai rider yang pengen punya motor yang di Indonesia cuma ada satu. Tetep ada pastinya. Makanya kita percaya selama motornya dalam kondisi bagus, surat-suratnya legal. Pasti marketnya ada dan cawan pembelinya pasti ada. Makanya berani ya Ninja masukin kayak beberapa motor gini. Yang lebih mahal sebenernya yang itu. Yang saya bayar RR-1000 RR-nya. Tapi udah pernah di review. Udah pernah di review ya. Kita contoh-contoh nyatanya tuh kemarin H2 ya udah laku juga. H2 juga udah laku. Itu high-end kan? Itu high-end. Padahal harganya juga lumayan kan? Harga.. Seini. Lebih mahal dari ini. Lebih mahal? Lebih mahal. RR-800 something lah itu. Terus Om yang kita balik lagi ke Ducati dulu. Misalkan ya, ada orang ngambil. Ini kan termasuk unit baru. Ada problem apa bisa service disini atau harus kemana? Jadi basicnya walaupun teman-teman beli di area-nya Motorsport. Motor ini, in terms of warranty, fully covered by si ATPM-nya itu sendiri. TPM Ducati Indonesia. Ya, ini motor masuknya tuh di bawah ATPM PT Chakra Motorsport 2019 atau 2020. Cuman sekarang kalo gak salah kan ATPM-nya udah berubah tuh. Cuman masih bisa service disana pastinya. Dan ada jaminan. Ini kan motor baru. Kalo motor yang lain? Kalo motor yang lain selama motornya beli di kita dan ada bank resminya pasti bisa service. Contoh kalian beli R6 di kita. Kalian mau service di Yamaha, contoh di DDS Cempaka Putih pasti bisa. Kalian beli Kawasaki Z900, mau service di Kawasaki Mampang pasti bisa. Kawasaki Karawaji pasti bisa. Aman kok. Dan full paper semua. Gak khawatir, pergi ke mana-mana gak khawatir. Motornya aman dan ketika kalian butuh uang anytime, motornya liquid. Karena BPKB, STNK ready, gimana pun. Kalo misalnya barang-barang yang tidak memiliki surat-surat lengkap kan gak ada BPKB, gak ada STNK. Ketika kalian butuh, kalian mau jual kemana aja. Dijual BU, motor tanpa surat-surat, gak mungkin kan. Yang nyamperin ke rumah kalian bukannya pembeli, tapi... Polisi. Polisi. Jawaban paling simple. Jadi... Ya sarana deh kita. Play safe aja. Barang-barang ini kan barang-barang yang kalian beli karena kalian hobi. Dan yang kedua, kalian punya dana yang berlebih. Jadi belilah sesuatu dengan... Kemampuannya. Kalo belum mampu hanya beli motornya doang tanpa surat-surat, terlalu berisiko kayaknya. Nah, untuk kredit om, ini bisa diomongin kesana gak? Pastinya bisa. Nah, DP-nya berapa om? Ini kan high-end banget nih, 700-an gitu. Ini kurang lebih DP-nya di kisaran 150 juta rupiah. Oh, oke. Dan itu langsung ases ya om? Kalo ada orang? Normalnya sama seperti pembelian motor pada umumnya ataupun pembelian mobil. Jadi harus di cek dulu, di validasi dulu oleh pihak leasing. Termasuk bay checking-nya ada angsuran yang menunggap gak? Dan itu dari segi kemampuan orang tersebut bayar, gajinya berapa? Angsurannya berapa? Kan gak mungkin. Gaji yang debiturnya 10 juta, angsuran motor 15. Itu tidak mungkin diterima. Tidak di asesnya. Tidak di asesnya. Jadi, kalo boleh dibilang dengan uang segitu pasti langsung diterima gak? Jawabannya, ya enggak. Karena di validasi dulu. Sama seperti kita beli mobil ataupun beli motor bebek pada umumnya. Hampir-hampir sama. Jadi, karena ini unit. Ini prima donanya barunya lah ya. Tapi bukan ini yang paling top of the line-nya. Bukan top of the line, tapi perdana masuk. 2023 nih. 2023. Sayangnya sekarang lagi di jalan, kalo gak di jalan tadinya kita pengen coba riding experience-nya. Mungkin Pandi dateng pake helm, pake GoPro bisa menjelaskan apa sih rasanya pake gitu. Cuman sayangnya lagi di jalan-jalan. Pertanyaan rendah banget om. Iya. Gimana kalo kita nyalain? Boleh, boleh. Ini kenal potnya apa ya? Ini masih full original. Oh, full original. Belum di modif. Terus udah full digital ya? Si dashboardnya. Jadi, fiturnya disini luar biasa. Udah mirip Street Fighter. Engin brake control, Ducati quick shifter, Ducati traction control, ABS, Ducati wheelie control dan lain-lain. Jadi ada pencegah buat wheelie-nya wheelie control ya. Ini DQS apa? Ducati quick shifter. Dia sudah up and down. Ada full slash D kan? Temen-temen bisa liat ya. EBC itu engine brake control, DTC traction control, ABS itu anti-lock braking system. Kita coba pindahin menu-nya nih ya. Itu lampusnya nih. Iya. Oh, ini nih. Oh gitu ya. Mau kita nyalain ga? Boleh om. Tapi ini suara masih standar ya kisah. Masih full original. Gak kayak yang Street Fighter kemarin. Masih full zoe. Masih full original. Tidak mirip GP, Bobe. WM? GP kan kayak gitu kan Bu. Iya suaranya. Cuma lebih Street Pipe aja. Ban nya diablo. Diablo Rosso? Diablo Rosso kan namanya? Diablo Rosso bener, Diablo Rosso Dan ini cara ngeceknya guys Kalau memang yang baru itu pasti ada ijo-ijo nya gini Itu bekas QC nya ya Kualiti kontrol di Fabrik nya, dua kali kita ngalamin gini om Eh tiga kali, sorry Tiga unit tuh di area Jit Street Fighter H2 sama yang ini tuh pasti ada ini Ada spidol nya, berarti ini baru lolos QC ataupun PDI Free Inspection di Di bagian Warehouse nya langsung Secara garis-besar ya motor nya 100% karena kan bareng Kilometer berapa tadi? Dua kilometer Jadi kilometer masih dua Masih low banget Saya dibilang nol lah Ya dua kan dorong-dorong di situ Nah buat temen-temen semua paling Yang mau lihat unit nya Paling bisa mampir ke area nya Motor Sport 3 R5 Yang letak nya persis Di seberang showroom yang lama Nanti alamat nya dimana Alamat bakal ada di bawah Nanti bakal di editin sama Aldi Jadi kita punya banyak banget pilihan motor yang keren Menarik Motor pertama sama mobil bisa Kalian mau nyari motor-motor 600cc ada 1000cc ada, Harley ada, Adventure ada Superbike, Sportbike ada semua Ya jadi disini memang stok nya lumayan banyak Moga-moga buat temen-temen sekarang yang Sudah pakai motor kelas entry level Mau upgrade bisa datang kesini Dan BSD juga banyak pilihan nya Dan BSD juga banyak pilihan nya Kalau durability mid Ya kurang lebih itu Ada pertanyaan lagi kan terakhir? Sebelum kita pisah sama temen-temen Aman om itu yang ditanyain sama netizen Kebanyakan yang tadi saya tanyain itu Buat kedepannya kemungkinan Setiap seminggu sekali kita bakal mulai Regularly update Tapi konten nya apa kalau bisa temen-temen Tulis dong di komen di bawah Kira-kira konten apa sih yang kalian harapkan Untuk kita remake kembali Untuk kita bikin kembali Jadi konten yang kita bikin juga Sesuai kebutuhan dari temen-temen Misalnya contoh Saya mau beli motor Untuk entry level 250cc Apa sih komparasi nya Nanti kita bikinin Misalnya contoh saya ber R2.5 Yang R25 Minja R2.5 Ya kita bakal bikinin Tapi tolong dong Maksudnya ada masukan gak buat temen-temen Ya karena sunmory udah gak ini om Sunmory udah mungkin Sunmory mungkin udah sedikit bosen Jadi kalau dari saya pribadi sama Vandy Bikin konten Sunmory kita ngobrol di hal Mungkin temen-temen udah bosen lah Karena udah lewat masanya ya Jadi sekarang kita lebih ke arah edukasi Kita lebih ke arah berbagi Kalau temen-temen ada pertanyaan Tulis di komentar di bawah Nanti yang menurut kita jumlah like nya paling banyak Dan temen-temen banyaknya menyetujui Kita bikin konten itu Kita bakal bikin Di minggu depan Jadi terima kasih temen-temen sahabat R&J Yang udah nonton Yang masih menikmati Konten-konten kita Jangan lupa ditunggu untuk konten selanjutnya Sampai bertemu di video selanjutnya Ya akhir kata Memburu diri mohon maaf kalau ada salah-salah kata Ketemu lagi dengan gue Joranji Motosport dan juga Vandji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh